Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Semoga hingga saat ini kalian selalu diberikan kesehatan Umur yang panjang dan rejeki yang berlimpah oleh Allah SWT Amin Kembali lagi di channel Burung Mas Radek Channel tentang burung yang sederhana namun insya Allah akan banyak manfaatnya Untuk teman-teman yang pernah punya pengalaman burungnya itu lepas Karena pintu sangkarnya itu terlalu besar Atau pintu sangkar yang terlalu seret Sehingga burungnya itu membrojol Membrojol lewat pinggir tangan ketika kita mengganti pakan atau mengganti minum Apalagi burungnya itu gesit Nah disini saya mencoba berbagai tips Untuk mensiasati hal tersebut dengan wadah-wadah bekas seperti ini Ini terkesan sepele tetapi sangat berguna ya Sangat bermanfaat Cara membuatnya sangat mudah Gampang sekali Kita kasih pola Atau garis Pakai ballpoint atau pakai sepidol Kurang lebih seperti ini Kemudian dipotong Atau digunting Atau diiris dengan pisau ya Yang ada tandanya garis Dengan cutter Jadi apa ya Eman-eman ya teman-teman Kalau kita itu punya burung Habis beli Baru mahal Gacor Atau sudah dirawat lama Kemudian akhirnya kabur Kabur Mabur Ini akan seperti ini Apa ini jenengnya Serok Serok pakan manuk Aman Terkondali Hati menjadi tenang Burung antim brojol Atau ujol Kemudian tinggal kita aplikasikan Seperti ini ya teman-teman Tinggal kita selorok-selorokkan Di toples Wadah pakan Cara menggunakannya Tinggal dibelesekan ya Dari luar sangkar Diarahkan ke wadah Dan agak dijungkir ke ya Lalu disokkan seperti ini Untuk burung perkutut Burung jalak Dan burung lainnya Untuk ngasih minum burung Saya menggunakan Botol seperti ini ya Ini harganya Berapa ya Sekitar 6 ribu ya Di kios-kios pakan manuk Itu banyak Kalau ini Gampang sekali Caranya tinggal diarahkan Ke wadah minum Lalu ditekan Disentorkan Secukupnya Awet dan Tahan lama Ini Baik teman-teman Terima kasih sudah menonton Dan mengikuti video ini Semoga bermanfaat Semoga bisa menambah Wawasan kita Tentang bagaimana Men siasati Atau Meminimalisir Agar burung tidak Gampang lepas Khususnya burung Burung yang Berkarakter Gesit Atau burung Burung kecil Dan Dan juga Pintu sangkar Yang teramat Seret Tetap Utamakan keluarga Sayangi anak Sayangi istri Terus bekerja Mencari nafkah Dan Jangan lupa Bahagia Bilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan untuk Teman-teman bisa Subscribe dan share Agar konten ini Video ini bisa Lebih Bermanfaat lagi Untuk teman-teman Yang lain Selamat Beraktifitas Salam santun Dari kota Jogja Salam santun Dari channel Burung Mas Radek Sampai jumpa